Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Balik lagi bersama Kanza disini Di kesempatan kali ini Kita akan melihat All new Vario 125 Tipe tertingginya ya Yaitu Vario 125 Matte Blue Dan di depan saya ini Adalah pilihan Vario 125 tipe CBS ISS Dan sebelum lanjut ke video ini Mohon dukungannya dengan cara Men subscribe dan klik tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Informasi mengenai Honda terbaru 2021 ya Terima kasih telah menonton dan klik tombol loncengnya Dan berbicara soal harga Untuk Vario 125 terbaru 2021 ini Terbagi menjadi 4 tipe ya Untuk tipe terendahnya Ada pada tipe CBS Ini merupakan tipe terendahnya Atau tipe CBS Dibanderol dengan harga 22.025.000 rupiah Dan disini kebetulan ada Pilihan warna hitamnya ya Disini untuk tipe CBS ISS Disini ada warna putih Untuk putihnya sendiri Disini menggunakan warna Dope Dibanderol dengan harga 22.785.000 rupiah Depan saya ini Merupakan tipe tertinggi Untuk Vario 125 Dengan pilihan warna Matte Blue Untuk birunya sendiri Disini mengusung warna Dope Dan menggunakan Pelek berwarna gold ya Dibanderol dengan harga 22.935.000 rupiah Untuk kelengkapannya sendiri Nanti kita akan mendapatkan Dua sepion Satu sepion yang asli Atau bawaannya Dan satunya itu Nanti akan mendapatkan Sepion LED ya Yang ada lampu ratingnya Dan tools kit Terus buku service Jaket helm Langsung saja kita lihat Untuk spesifikasi Vario 125 Matte Blue ini Di bagian Paling atas Disini ada tempat Sepion Nanti sepionnya itu Yang dipasang Yang ada lampu ratingnya ya Di bagian visornya Menggunakan warna Hitam metalik Ada tulisan Honda Berwarna putih Di bagian tepiannya Disini menggunakan Warna matte blue Di bagian bawahnya Menggunakan Warna hitam metalik Sampai ke Bagian segitiganya Di bagian tengah-tengahnya Terdapat tempat Plat nomor Yang menyatu Dengan segitiganya ya Di bagian atasnya Terdapat setikir Heading stop Untuk bagian tepinya Disini menggunakan Matte blue Untuk sistem pencahayaannya All new Vario 125 ini Sudah menggunakan LED Depan belakang ya Dengan posisi Lampu rating Berada di atas Dengan Mika yang berbintik-bintik Seperti ini Bagian tengahnya Terdapat lampu DLR yang akan Berwarna putih Kalau menyala Tarik dari atas Sampai ke bawah Disini juga terdapat Garis-garis lampu DLR Untuk Lampu utamanya Disini Kiri kanan terpisah Yang dipisahkan Dengan Bodi plastik Berwarna hitam ya Lanjut ke bagian Sparkboardnya Untuk sparkboardnya Disini menggunakan Warna matte blue Ada tulisan Kombi brake ya Berarti motor ini Sudah mengusung Sistem pencahayaan CPS Lanjut ke bagian Kaki-kakinya Yang istimewa Dari motor ini Yaitu Menggunakan Pelek berwarna gold Sama seperti Motor premium Vario 150 Dan Skupia Itu menggunakan Pelek berwarna gold Untuk Bannya Tubles Depan belakang Menggunakan Ukuran 80 Per 90 R14 Dengan motif Seperti ini Menggunakan Sistem pengereman Cakram Suspensi teleskopik Piston tunggal Dengan Bagian pairing Sampingnya Disini menggunakan Stiker Berwarna kuning Dan abu-abu Dan tulisan Honda Lanjut ke bawah Disini juga ada Stiker Abu-abu Dan kuningnya Bagian depannya Disini menggunakan Bodi plastik Berwarna hitam Selanjut ke Setang bagian kanan Disini ada Lombol ISS Dan starter elektrik Setang bagian kiri Disini ada Lampu jerak-dekat Jerak jauh Klakson Dan riting Untuk sistem pengeremannya Sendiri disini Menggunakan Sistem pengereman CBS Yaitu Kalau rem kiri ditarik Depan dan belakang Akan mengerem Secara bersamaan Dilengkapi juga Dengan break lock Yang memberi kenyamanan kita Pada saat berada Ditanjakan Atau turun Lanjut ke speedometernya Untuk speedometernya Disini sudah menggunakan Full digital panel meter Jadi informasinya Lebih lengkap Dan informatif Dan mudah dibaca ya Disini juga ada Seperti Indikator lampu Jarak dekat Jarak jauh Indikator rating Indikator engine Indikator suhu Indikator ISS Indikator aki Disini juga nanti ada Kecepatan Jam digital Dan lain-lain Disini ada Tombol select Dan seat Untuk mengatur Salah satu fitur Yang ada Disprometernya Bagian bawah Terdapat logo Honda Berwarna chrome Untuk sistem Pengunciannya Untuk tipe tertinggi Disini sudah Dilengkapi dengan Tombol Answer back system ya Dan untuk tipe terendahnya Belum dilengkapi Remote seperti ini Jadi masih mendapat Hanya mendapatkan Dua kunci saja Disini juga ada Tombol seat Untuk membuka jog Di bagian bawahnya Terdapat Inderak kiri kanan Yang serba guna Di bagian tengahnya Ada gantungan ya Untuk warnanya Di bagian tengah sini Menggunakan Warna hitam metalik Sedangkan dari atas Sampai ke bawah Disini menggunakan Bodi plastik ya Untuk jognya sendiri Disini menggunakan Warna hitam Dan kapasitas bagasi 18 liter Untuk kapasitas tangki 5,5 liter Di bagian bawah Disini ada Nomor angka mesin Untuk bagian Ujungnya Disini ada behel Berwarna hitam Dop Lanjut ke bagian Stripping body Sebelah kiri Disini ada tulisan Vario ya Untuk varionya ini Seperti Numpuk ya Untuk bagian atas Berwarna Abu-abu Untuk bagian bawahnya Berwarna biru Dengan background Berwarna hitam Seperti ini listnya Ini juga ada list Warna kuning Dan liquid Pulejah Bagian bawahnya Disini ada Perpaduan warna kuning Dan abu-abu Bagian body Plastiknya Disini ada PJM F1 Ya full injection Bagian samping Disini ada filter udara ISP ya Jadi makin bertenaga Tetapi Ramah lingkungan Bagian bawahnya Disini ada Capersa VT Berwarna hitam Untuk motor ini Sudah tidak dilengkapi Dengan Kick starter ya Karena di bagian Spillometer nya Sudah ada Indikator Akinya Jadi kalau Akinya bermasalah Dia akan memberi Sinyal Untuk pull step nya Sendiri disini Menggunakan besi Yang dibalik dengan Kait berwarna hitam Dilengkapi juga Dengan standar Samping otomatis Dan standar tengah Lanjut ke bagian Ban belakang disini Berukuran 90 x 90 ring 14 Menggunakan Sistem pengreman Promol Lampu belakangnya Disinnya seperti ini Untuk lampu ratingnya Di bagian bawah Terpisah ya Di bagian tengahnya Terdapat lampu senja Dan mata kucing Yang pusingnya Untuk menerangi Plat nomor Yang posisinya Tepat di bawahnya Disini ya Dan disini ada Knall port Menggunakan Cover muffler Berwarna hitam Berbody plastik Di bagian Ujungnya Terdapat End cap Berwarna silver Dan disini juga Dapat untuk tempat Pergantian Oli ya Dan motor Ini itu Sangat istimewa Sekali ya Atau Limited edition Karena dia Menggunakan Warna gold Pada peleknya Berbeda Dengan vario 125 yang sama Tipe ISS Tapi mereka Menggunakan Warna Hitam Dan motor Dan motor ini Sudah menggunakan Mesin 125 cc Jadi lebih Responsif Dan dilengkapi Juga dengan Pelek berwarna gold Membuat tampilan Vario 125 CBS ISS Ini lebih Sporty ya Dan itulah Sedikit informasi Yang dapat saya berikan Semoga informasi ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih